Intro Oke saya perkenalkan dulu Halo saya Rizky Mohamad Saya salah satu engineer di BITEC Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk Menjelaskan atau men-sharing space networking Terutama pakai toolsnya itu Open V-Switch dan DPDK Kurang lebih nanti peta konsepnya atau topik yang akan dibahasnya itu Ada kernel space sama user space Terus ada juga tentang Open V-Switch sama tentang DPDK Nanti di akhir mungkin akan saya coba demokan juga Nah untuk yang bahasan pertama Jadi di sistem itu mungkin di Linux pada umumnya Ada dua space yang misahin akses ke misalnya ke memory gitu Nah ada kernel space dan ada user space User space itu dia tempat dimana kode selain kernel itu ada gitu Termasuk diantaranya aplikasi-aplikasi atau VM atau container Nah itu dia ada di user space Nah si user space ini dia Akses ke hardware atau ke kernel space ini Dia cuma bisa lewat interface yang diekspos sama si kernelnya Namanya interface itu ada sistem call Jadi si user space ini dia aksesnya terbatas Kalau mau ke hardware misalnya mau ke memory Atau ke CPU Nah beda lagi sama si kernel space Si kernel space ini dia tempat dimana kernel itu ada Nah kernel sendiri itu kalau Yang saya tahu itu komponen OS yang paling utama Dimana kalau dia rusak itu OSnya bakal rusak Nah si kernel ini dia punya akses Tidak terbatas ke hardware Nah setahu saya juga si kernel ini tugasnya dia Menjadi interface gitu antara hardware dan software Jadi gimana caranya si aplikasi-aplikasi itu yang dari user space Dia bisa Bisa akses NIC misalnya untuk internetan Atau bisa mengakses RAM, akses CPU gitu Nah itu kerjaannya sekernil Nah kita masuk ke konsep networking Networking atau mungkin Gimana sih paket itu dikirim dari Misalnya dari aplikasi ke NIC Nah si aplikasi yang ada di user space itu Dia ini networking default ya di Linux misalnya Dia pasti lewat dulu ke kernel space Dimana di kernel space itu dia masuk soket Nanti dia ada drivernya juga Driver si NIC tersebut Nah terus dia langsung ke ring buffer ini Setahu saya ring buffer ini CPU Nah baru dia dikirim ke NIC RXTX Jadi alurnya ini cukup panjang Dari user space ke kernel space Lalu ke hardware ke NIC Nah yang mau saya bahas hari ini itu Kemenangnya kan user space networking Jadi dimana si networking tadi itu Semuanya ada di user space Ini gambarnya kurang lebih seperti ini Jadi dari aplikasi Dia di handle sama Ada yang namanya DPDK Nanti saya jelasin juga Langsung dia ke ring buffernya di CPU nya Langsung loncat ke hardware Dia gak lewat kernel dulu Nah saya Coba jelasin DPDK Jadi untuk Mencapai user space networking itu Ada banyak aplikasi atau banyak tools Nah salah satunya itu yang pernah saya coba ini DPDK Atau data plan development kit Nah si DPDK ini Dia itu Isinya dari library Ada juga Driver buat NIC nya Yang tujuannya itu untuk Memroses paket secara cepat Di user space Nah si DPDK ini Dia di Implementasikan Atau dibuat Dengan tujuan Atau dengan Atensi Performa Atau Optimisasi Jadi High speed networking application Dia itu isinya kan ada Framework nya juga Ada API Tujuan si DPDK ini Selain untuk user space Dia juga Untuk mempercepat Performance nya Nah ini luarnya yang tadi Kalau pakai DPDK Dia gak akan lewat kernel dulu Nah ini ya disini Di kernel Tapi tetap pasti dipasang Driver Karena driver untuk NIC itu Kalau di sistem Linux itu Mengunggap menguada di kernel Setahu saya Jadi ya pasti dipasang Driver ini Nama driver nya WIO Jadi dia Driver yang support Untuk DPDK Kalau driver NIC biasa Misalnya Intel ya RS1000 gitu Nah itu Gak bisa langsung dimanage Sama DPDK Nah mungkin lebih jelasnya Nanti saya Ketika demo Akan terlihat perbedaannya Nah di dalam DPDK itu Ada apa aja Atau mungkin bisa disebut Juga ini komponen-komponen Yang ada di DPDK Yang pertama itu ada Processor Affinity Atau Pada prosesor Jadi di DPDK itu bisa di set Core yang mana Atau Processor yang mana Ya core nya sih Yang di-passing untuk Nge-handle Paket processing Memproses paket Nah ini kan Tujuannya Dia bisa Processor Affinity ini Supaya performance nya Meningkat Karena kita bisa Nge-assign berapa core Mau 1 core Mau 2 core Atau mungkin Mau 10 core Buat paket processing Hal-hal lain gitu Misalnya pakai database Nah kalau dia Running nya di Fuji PS ini Ya akan ada Improve performance Karena Memory nya Ya gede gitu Halaman memory nya Nah terus ada Wio ini Uio Driver nya Driver untuk NIC nya Yang support DPDK Terus yang terakhir ini Numa awareness Jadi Numa ini Setau saya ini Numa ini Memisahin Lokasi Lokasi CPU gitu Kalau PC yang Ini PC-PC server gitu Yang Aksasa Yang spec nya Luar biasa Lebih dari 1 Misalnya Numa 0 Sama Numa 1 Nah kalau Kita gak akses Dari Numa 0 Ke Numa 1 Itu Numa yang berbeda Itu nanti ada delay Nah si DPDK Karena dia Numa aware Gitu istilahnya Sken Numa yang Berbeda dari yang Milik dia gitu Misalnya kita Sain di Numa 0 Numa 0 Nah dia gak akan Ngambil resource Ke Numa node lain Mungkin ini Numa Bahasan lain Karena agak kompleks Juga Nah ini DPDK Kenapa sih Bisa lebih cepat Nah yang pertama Itu DPDK itu Konsepnya ada Kernel bypass Atau yang Tadi yang ngeskip Kernel Jadi di Kernel itu Ada operasi-operasi Yang Biasanya itu CPU cost nya tinggi Ini salah satu efeknya Jadi Kernel diapas ini Kan performance Karena dia CPU cost nya berkurang Sekaligus Sekaligus Nanti throughput nya Akan meningkat Nah selain itu Ada latensi juga Karena seperti yang Di Diagram tadi Kalau mau User space Mau ke Kernel space itu kan Dia harus Manggil System call Atau manggil Fungsi yang Disiapin khusus Sama si Kernel Nah kalau kita Gak lewat Kernel Ya otomatis Kita langsung Ke hardware nya Jadi latensi nya Lebih berkurang Nah yang kedua ini Ada hit page Ini Sama Kayak yang tadi Jelasin saya Memory Jadi Di Konsep Memory atau RAM Ini Ada namanya TLB atau Translation look asset buffer Jadi Dia ngelihat Alamatnya Mungkinnya Cech nya Dimana Nah ini miss Biasanya TLB ini Ada hit rate nya Nah ini miss nya Di Berkurang secara Signifikan Jadi kalau pakai Huge page ini Berhubung dia Sini itu gede Dia ngelihatnya Pasti ke halaman yang sama Nah otomatis Di halaman yang sama Dia gak akan Meleset Gak akan miss Nah Performanya Pasti meningkat Oke kurang lebih Hit itu Ada open fish switch Ya open fish switch ini Definisinya Saya ambil dari Webnya open fish switch Dia itu Mutila air virtual switch Yang open source Dia ini setara sama Kalau di vmr Ada kan vmr fish switch nya Gitu Jadi switch virtual Atau mungkin di linux Itu bawaannya ada Suka ada Bayar CTL Buat bikin bridge Bikin ya bridge Kalau di open fish switch Ini namanya ntar Fish switch Atau bridge juga sih Sama Nah si open fish switch Ini digambar disini Bisa dilihat Kalau yang Tanpa dpdk ini Yang sebelah Ini yang ada tanda silangnya Ini tuh dia Pasti dari NIC Dia mampir dulu Di kernel space Nah baru deh Dia masuk ke Diamondnya Open fish switch Nah siap Ini kan bentuknya Dia Service atau Diamond Jadi dia itu Adanya di user space Nah Kalau kita pakai dpdk Dari nic Dari fisik Kita bisa langsung Loncat ke User space Kernelnya kita Bypass Nanti akhirnya Pada akhirnya Dia masuk lagi Ke switch nya Langsung ke Modul-modul Di open fish switch nya Yang ada Netdev dan lain-lain Oke Oke Ini ada yang nanya Belum Saya coba demo Kan dulu mungkin ya Sudah kelihatan kah Terminal Sudah mas Awan Yang disini ada Saya ada Dua sistem Dua sistem Linux Ubuntu OS nya itu Ubuntu Berapa ya Ubuntu 18 Ubuntu 18 Nah kita ngasih ip nya kan disini kan Ada ip nya ini 10 10 101 Ini untuk ns3 Terus ada 10 10 102 Ini untuk ns9 Nah sekarang saya mau coba Nge-convert atau ngerubah Si ns9 ini Jadi Pertama itu Kalau ini saya ngikutin tutorialnya Dari openfish switch.org juga Nanti mungkin saya share linknya Yang pertama itu Pasti kita install dulu Openfish switch nya Terus dpdk nya Terus kita install juga Driver nya Yang uio itu tadi Nah disini Ini saya udah install Waktu Pagi Nah terus Udah install Nanti kita Ngelod modulnya Wio nya Ini saya load Di kernel Kita harus Load ini dulu Modul Igb Undersport Uio Ini driver Terbuat NIC nya Nah Ini saya sambil Tampilin ini Nah disini Saya langsung lihat referensi nya Dari openfish switch Nah disini Kalau kita lihat dari Dokumentasinya itu Kita pasti Nginstall nya Disuruh ngebuild dulu Dari source Nah untungnya Nah untungnya Kalau di ubuntu itu Dia udah ada paket Namanya Openfish switch Switch dkdk Nah yang ini Jadi kita tinggal Kita tinggal install aja Gitu Usah ngebuild Resort Ini kita install OVS nya Dikomain itu OVS STL Sudah ada OVS Openfish switch Nah ini langsung aja Kita ngebinding dulu Di physical port nya Pake driver dpdk Di ubuntu itu Kalau kita misal Paket-paket tadi Kita punya comment Dpdk Devbin Dpdk Ya ini Script python nya Dpdk Kita cek status dulu Nah disini ada Status nya Dua interface Yang masih pake Kernel driver Ini driver nya Masih S1000 Dimana si S1000 Ini biasanya nanti Namanya jadi ENS3 ENS berapa gitu kan Sesuai lokasi disininya Lokasi bus Nah kalau misal kita mau Ubah misalnya ENS9 jadi Dpdk Kita Nama harus nge-set Down dulu Si ENS9 nya Udah down Kita bisa Ending Driver Dbwio ENS9 Kita cek lagi Status nya ENS9 tadi udah pindah ke atas Dia langsung pake Dpdk Compatible Driver disini Tulisannya Nah ini efek sampingnya Ada efek sampingnya Juga Ya gak lagi dimanage Sama kernel Jadi kalau kita pake Comment misalnya IPA ini Dia gak akan muncul ENS9 Tapi masih ada Gak hilang Gak dimanage Sama si kernel Ada Dimana caranya kita Pake Si ENS9 Pertama kita buat Bridge dulu SPSCTL Ada komen bekasnya Nama portnya SPSCTL Adbridge BRNS9 BRNS9 yang tadi Visi kita berubah jadi Port OVS Port Bridge Namanya BRNS9 Terus kita set Data part Type nya Netdev Ini untuk Masih tau Kalau kita ini Pake jalur yang Dpdk Jalur yang bypass kernel Jadi untuk ID nya doang Terus ini File mode Standalone Kalau misalnya dia Traffic nya file Kita langsung Drop Masalah standalone ini Artinya Sudah muncul BRNS9 Baru kita Adport Dpdk nya SPSCTL Addport Nama bridge nya Nama port nya Saya tulis Dpdk Port 1 Nah kita set Interface itu Tipenya Dpdk Nah terus Ini Options nya Dpdk Def Arguments Nah ini 000090 Ini Tertau dari Dpdk Disubi Nama status Itu Kalau gak salah Merepresentasikan Ada di PCI slot mana Ini slot 9 Nah kalau NIC1 lagi Kan ada di slot 3 0 0 0 0 0 3 0 Port nya Lalu selesai Pasti Nanti Begini nya juga muncul Nah kita Cara Maka Port nya Di ITI Ini pasti Udah muncul BRNS9 Saya bisa Pake Layaknya Port Port Biasa ITI Add IC IP Misalnya Kayak sebelumnya 10 1010 12 153 Set Untuk Up Kita pasti Bisa Misalnya Ngeping Gateway Ngeping Note Sebelahnya NMJ2 Untuk Untuk Pemuktiannya Apakah dia Bener lewat Port DKDK ini Saya coba Hapus Port DKDK nya Nge Hapus L Teleport Nah Kalau dia Bridge nya Ini doang Kan dia Pasti Bridge nya Internal Dia gak Connect Ke NIC Mana-mana Lagi Pasti Ini Gagal Sampai Masukin Lagi Lagi Port DKDK disininya sih depdk def yang nge-refer ke interface itu dia langsung pakai nomor nomor-nomor ini nomor slot PCI nge-pake NS3 NS berapa gitu Hai yang pasti bisa em em mỗi nha Chukup